Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di inrayusa channel siang hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas siapa Usman Mas Usman di kampung Kecamatan Kabupaten langkah betul nah Mas Usman ini kelihatannya brandingnya sudah sudah ada hasil Mas Alhamdulillah Mas namas awal mula Mas ini branding ini dari berapa babon Mas satu babon satu sapi putih sapi PO mana sapinya sekarang sudah dijual sudah dijual Kenapa kok dijual Mas buat kebutuhan lah buat kebutuhan Mas sendiri udah nikah belum 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 masih jumlah nih Alhamdulillah masih jumlah masih jumlah belum 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 ada ini belum ada incer-incerannya udah ada sudah ada keren belum ada saya ada satu itu tuh sapi tuh masih bujang sudah ternak sapi nih Mas Usman namas ini anak yang mana nih Mas yang satu nih Mas itu Oh yang yang itu ya itu yang ini yang ini itu dah pada hamil semua belum dua ini Mas Alhamdulillah udah kayaknya sudah sudah dikawinin semua udah Hai sapinya sudah dikawinin orangnya orangnya belum orangnya belum hahaha bukan saya ngomong itu hehehe 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 selain dari ini sudah berapa lama sih sebetulnya ini ya kita tujuh tahunan lah tujuh tahunan beri dingin ya nah pakannya apa-apa saja sih Mas pakannya cuman modal rumput nyari rumput aja cuman nyari rumput aja jadi nggak pakai comboran-comboran habis itu apa namanya ongok enggak enggak cuman mutlak betul rumput 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 mana rumputnya Mas kok belum ada belum belum nyari Oh belum nyari ini bekas rumput kapan ini ini tadi pagi ini dikasih damen kering Oh tadi pagi damen kering Oh berarti dikasih jeramin juga ya ya mau dia berarti mau jadi nggak milih-milih sapi ini ya Nah cerita-ceritanya Mas selama tujuh tahun itu branding sudah dapat berapa saja sapinya Mas sekitar 8 lah sekitar 8 sapi selama tujuh tahun dari babon satu dari babon satu sudah lapan yang lainnya dimana ini ini kok cuman ada dua aja sama anaknya dua yang dijual udah tiga yang mau jual tiga tambah empat ini berarti tujuh yang di gaduh tetangga 229 masih langsung kok jadi ngomongin lapan Mas sehingga saya lapan nanti korupsi satu ini masih nih saya dua tadi Oh tapi yang lakihan dijual juga Oh sampai laki-laki berarti kalau yang laki dijual kalau perempuan enggak ya tergantung tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan nah selama jual sapi itu untuk apa aja Mas ini buat bangun rumah ini bangun rumah ini dari sapi juga ya dari sapi sapi berapa tapi dua tapi dua terus ah yang lain yang lain ditabung ditabung untuk nikahnya sampai berapa nih kira-kira kita lebih dua lah sampai dua ya cukup ya cukup kok bisa tertarik branding ini gimana sih Mas ceritanya Mas kok enggak kepengebukan atau biasanya bujang nih kan enak yang jalan-jalan Mas yang namanya orang usaha bingk kalau jalan-jalan cuman menghabisin uang pernah kerja di Banten tapi hasilnya nggak kelihatan nggak kelihatan ya tapi kalau kok ini branding sapi alhamdulillah kelihatan hasilnya kelihatan hasilnya Hai kenapa kok jadi pulang dari Banten Mas beguru atau apa sih di Banten kerja Oh kerja berguruh tiga tahun di sana kerja tiga tahun hasilnya apa sapi ini apa bukan bukan-bukan ya sudah habis udah habis nah ngaritnya ini berapa kali dalam sehari ngarit dua kali biasanya biasa dua kali ini kena lagi sibuk lagi ngerehat rumah ya jadi sehari sekali aja sekali aja yang ngarit siapa biasanya saya ngarit Oh sendiri yang ngarit ya tapi ini Bapak lagi ngarit Oh Bapak sekarang ngarit ada odotnya juga enggak Mas di ladang lemas ada ya yang bersihkan kandang nih siapa Mas saya Oh sampein sendiri yang bersihkan kandang tiap pagi sama sore pagi nah itu kotoran sapinya untuk apa itu mas kok ditumpuk-tumpuk kayak gitu Mas buat mupuk sawit gantinya mupuk sawit ada ada sawit sendiri berarti ya ada untuk mupuk sawit berarti lagi dimanfaatkan ya Mas ya Nah ngasih minum ini dimana nih Mas apa sapinya nggak pernah minum Mas minum pakai ember pakai ember campuran minumnya apa air garam air garam Oh dicampur garam ya ini garamnya tinggal dikit pakai garam katol enggak enggak berarti cuman garam sama ini aja nah rumput kalau dia seperti damen ini dikasih Apakah dikasih ini dikasih garam juga damennya enggak 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 ini berhubung lagi sibuk jadi pakainya damen garing aja damen garing sedang juga sapinya udah terbiasa ya apa enggak ada ini enggak nanam rumput di ladang itu sus untuk rumput-rumput ini aja untuk pakan sapi gitu enggak ada di belakang namen rumput tapi kalau dikasih itu semua kan cepet habis Oh jadi ngirit ya supaya dengan habis-habis Hai campurin damen garing campurin damen garing nah itu kok kurus betul kenapa ini Mas coba kesini sih Mas jelasin sih Mas kok bisa ini seperti ini kurus ya lagi sudah berapa ini satu hampir satu bulan ini bangun-bangun rumahnya tapi jina sapinya Mas ya sayang lu Mas kondisi selesaikan gemuk lagi kalau udah selesai gemuk lagi ya berarti sampai ini salah satu bengkel juga ya bengkel sapi ya Iya itu perempuan apalagi anaknya Mas perempuan semua ini perempuan semua dari pertama kali punya sapi cuman satu yang laki pertama kali punya sapi cuman satu yang lain perempuan semua perempuan semua langsung sampai jual yang lakinya umur satu tahun saya jual umur satu tahun Hai keluh kesah sampai yang sendiri branding sapi ini apa sih Mas pernah enggak ada enggak kalau kesah cerita-cerita yang ini Alhamdulillah enggak ada sih enggak ada ya lancar-lancar aja ya Mas ya di bawah happy aja dibawa happy ya kira-kira nih kalau ini sudah beranak lagi Hai sudah siap untuk nikah atau belum ini Insyaallah siap calonnya orang mana Mas itu bahwa itu bahwa juga ya Coba halukan dia dadah gitu Halo siapa namanya Mas namanya Nurul nama nama-nama ceweknya Nurul coba dadah di Nurul hahaha nih sapi-sapi kita gitu itu di tuba ya bukan tuba-baba bukan tuba itu dimana Mas way kanan-way kanan ya di tetangganya way kiri ya makasih banyak Mas kita sudah berbincang-bincang jadi tip sampean ini cuman ngasih pakannya ini hanya rumput-rumput sama damen kering ya air minumnya dikasih sekarang garam cuman itu aja nggak ada lain-lain dari itu sudah menghasilkan berapa tadi sembilan sembilan sapi berarti 10 sama babon yang pertama ya sembilan sama babon ya Oh sembilan sama babon berarti dia dapat anak ini 8 batu ya baik terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan bagikan ke Nurul juga ya supaya nurulnya tahu hehehe mamasnya ada di YouTube Indra Yusa channel ya ya